Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oiyan kuilah tanpa banyak cincong lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih terus menerus menyerap kekuatan dari lautan guntur Xiaoyan juga pada saat ini membiarkan klon iblis keabadian beristri jahat sejenak Xiaoyan pada saat ini merasa tenang dengan keberadaan dari klon iblis kuno keabadian di masa depan jika Xiaoyan berhadapan dengan musuh yang kuat maka Xiaoyan akan bisa mengandalkan kekuatan dari klon tersebut terlebih lagi jiwa dari leluhur iblis keabadian juga pada saat ini telah diserap oleh labu harta karun Xiaoyan dengan begitu maka kartu trup Xiaoyan juga pada saat ini kembali bertambah dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini bisa tetap fokus untuk menyerap guntur dengan gila-gilaan sudah sejak lama Xiaoyan memasuki alam bintang hancur dan pada saat ini Bahterak di laut kehampaan yang mendekati benua Dodi dengan kecepatan tinggi akan tiba dalam beberapa dekade benua Dodi mungkin akan menghadapi musuh yang lebih menakutkan daripada musuh yang berasal dari alam dewa darah Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengetahui mengenai hal tersebut namun di sisi lain pavilion di kuil kuno pada saat ini telah mendapatkan berita tersebut sang ratu yang sedang duduk di singgah sana aula utama juga pada saat ini segera mengumpulkan semua orang sekelompok sosok pada saat ini terlihat sudah berada di aula termasuk dengan keyun dan ketiga dewa semua orang pada saat ini benar-benar telah hadir terkecuali saudara laki-laki kelima Xiaoyan yakni Mei Ling semua orang pada saat ini menetap ke arah sang ratu sebelum akhirnya sang ratu mulai membuka mulutnya sang ratu berkata bahwa alam dari saudara kesembilan mereka pada saat ini sedang dalam permasalahan yang mulia surga kedua dari aliansi dosyan yang bernama Bai Xing Yu pada saat ini sedang bergegas ke benua Dodi oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera memberitahu anggota kelompok bunga terdekat perintahkan mereka semua untuk segera pergi melakukan penyelamatan terhadap benua Dodi setelah mendengar hal ini semua orang tanpa ragu-ragu segera menangkupkan tangan masing-masing dan pergi secepat mungkin aula utama pada akhirnya mulai terlihat kosong tetapi setelah beberapa saat Ke Yun pada saat ini bergegas sambil membawa token batu giyok di tangannya Ke Yun menangkupkan tangannya ke arah sang ratu sebelum akhirnya Ke Yun segera mulai melaporkan sesuatu Ke Yun berkata bahwa ada dua orang yang paling dekat yakni Lei Bai dan Wu Tianyu Jika mereka bergegas ke benua Dodi dengan kecepatan penuh mereka akan bisa mencapai benua Dodi dalam beberapa dekade Sang ratu pun mengangguk mendengar laporan yang baru saja disebutkan oleh Ke Yun Sosoknya lanjut berkata agar Ke Yun segera memberitahu mereka berdua bahwa tidak peduli hal apapun yang sangat penting yang sedang mereka lakukan Mereka harus segera turun dan pergi ke benua Dodi secepat mungkin Adapun mengenai Bai Xingyu mereka bisa menghabisinya jika mereka bisa Mendengar perintah sang ratu yang terlihat sangat serius pada saat ini Ke Yun segera menganggukkan kelapanya Ke Yun lanjut bertanya apakah yang mulia ratu memerlukan lebih banyak dukungan Mendengar hal tersebut sang ratu pun segera berbicara dengan nada dingin bahwa itu hanyalah Bai Xingyu Lei Bai dan Wu Tianyu merupakan dogat bintang delapan dan dengan kekuatan mereka Jika hanya berhadapan dengan Bai Xingyu keduanya akan bisa membunuh mereka dengan sangat mudah Ke Yun pun tidak berkata apa-apa lagi dan pada saat ini segera memberikan penghormatan dan segera mundur Ke Yun pada saat ini langsung menggunakan mesin perintah seribu teleportasi yang unik dari kuil kuno Ke Yun segera mengirimkan perintah tersebut kepada Lei Bai dan Wu Tianyu yang dekat dengan benua Dodi Mesin ini benar-benar sangat canggih karena mesin ini dapat mengirimkan pesan dengan sangat cepat menuju ke target ini Dimana pun ia berada Jika Xiaoyan mengetahui hal ini Xiaoyan pasti benar-benar akan terkejut dengan hal tersebut Masih banyak rahasia di kuil kuno yang bahkan Xiaoyan pada saat ini belum mengetahuinya Selain itu bagi orang luar sembilan saudara senior Xiaoyan di kuil kuno mungkin memiliki kekuatan rata-rata Tetapi hanya sang ratu yang mengetahui identitas masing-masing dari orang ini Mereka semua benar-benar tidaklah sederhana karena mereka semua merupakan seorang keturunan Mereka merupakan reinkarnasi dari orang-orang yang sangat luar binasa Dahulu kala mereka semua benar-benar orang-orang yang sangat kuat yang berada di tingkat keabadian Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang paling berkuasa yang pernah ada di dunia sensi Sementara itu di sisi lain di kehampaan laut barat Bahtera besar dari aliansi Doshian telah melewati lubang cacing raksasa Mereka tiba di kota seribu bintang dan perjalanan mereka benar-benar semakin dekat ke benua Dodi Jiansu pada saat ini segera bergumam bahwa menurut larangan di aliansi Doshian Orang-orang kuat yang berada di tingkat dogat dilarang pergi ke alam bawah Mendengar hal tersebut pada saat ini Baixing Yu merasa sedikit kesal dengan kata-kata Jiansu Terlebih lagi di sepanjang jalan Jiansu selalu bertanya mengenai tujuan mereka Setelah mereka tiba di kota seribu bintang pada akhirnya Baixing Yu tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi Dengan sedikit nada marah pada saat ini Baixing Yu mulai berbicara Sosoknya berkata karena mereka telah tiba di sini Sepertinya ia harus memberi tahu kepada Jiansu mengenai tujuan perjalanan mereka kali ini Jiansu pada akhirnya sedikit mengerutkan kening Begitu juga dengan Wu Zhen yang selalu mengikuti pergerakan dari Jiansu Sementara itu ekspresi dari Baixing Yu pada saat ini menjadi sedikit serius ketika ia mulai perlahan-lahan menjelaskan Baixing Yu berkata bahwa sesuai dengan keinginan wakil pemimpin Juyuan Baixia datang untuk mencakik seseorang Identitas dari orang ini juga telah dikenali oleh Jiansu Jiansu tentu ingat bahwa aliansi dosian pernah mengirim sembilan yang mulia untuk pergi ke bintang Hongmeng Mereka pada saat itu memiliki misi untuk membunuh satu orang dan identitas orang ini adalah reinkarnasi yang mulia Begitu kata-kata ini keluar baik Jiansu dan Wu Zhen pada saat ini benar-benar terkejut Tetapi meskipun begitu Jiansu pada saat ini memiliki ekspresi yang sedikit suram Mata Jiansu juga pada saat ini tiba-tiba sedikit menyipit dan sosoknya pada saat ini sedikit berbalik Jiansu pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa hal tersebut memang benar Mereka memang dikirim ke bintang Hongmeng pada saat itu untuk menghabisi reinkarnasi dari yang mulia Tetapi apakah semua ini ada hubungannya dengan orang yang harus mereka habisi di benua Dodi Jiansu pada saat ini merasa deg-degan di dalam hatinya dan Jiansu pada saat ini memiliki beberapa spekulasi Jiansu pada saat ini tidak tahu apakah Bai Xingyu sedang mengujinya atau tidak Selain itu Jiansu juga pada saat ini berpikir bahwa ada kemungkinan Wu Zhen telah mengungkapkan rahasia mereka Oleh karena itu Jiansu pada saat ini harus benar-benar berhati-hati dan menghindari kecurigaan dari Bai Xingyu Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bai Xingyu pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya kembali mulai menjelaskan Bai Xingyu berkata bahwa kali ini yang mulia surga ke-9 yang baru dari aliansi dosian telah terbunuh Sebelum kematiannya mereka telah mendapatkan informasi mengenai orang yang menghabisinya Dari apa yang mereka dapatkan maka bisa disimpulkan bahwa reinkarnasi dari yang mulia tidak terbunuh di bintang Hongma Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Xingyu pada saat ini baik Jiansu dan Wu Zhen memasang ekspresi acu tak acu Jiansu juga segera menyadari bahwa semua tebakannya pada saat sebelumnya telah salah Jiansu pada akhirnya segera menunjukkan ekspresi sangat terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Bai Xingyu Wu Zhen juga pada saat ini berpura-pura mengikuti gelagat yang ditampilkan oleh Jiansu Sementara itu Jiansu pada saat ini tiba-tiba mulai menampilkan ekspresi yang terlihat serius Jiansu segera bertanya apakah Bai Xingyu telah mengkonfirmasi mengenai berita tersebut Bai Xingyu pun seketika mengangguk dengan serius dan berkata bahwa semua informasinya telah divalidasi Jiansu pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu Jiansu lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka demi aliansi dosian mereka harus menghabisi orang tersebut Jiansu pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini niat membunuh yang kuat segera melonjak di matanya Melihat hal ini Bai Xingyu pada akhirnya menghela nafas lega Bai Xingyu pun menghela nafas dan pada saat ini berpikir bahwa Jiansu akan bisa diajak untuk bekerja sama Merasa semuanya telah terkendali pada akhirnya Bai Xingyu pada saat ini seketika berbalik Bersama dengan hal tersebut niat membunuh di tubuh dari Jiansu pada saat ini semakin melonjak ketika menatap punggung dari Bai Xingyu Tampaknya pada saat ini Jiansu telah menyiapkan sebuah rencana di dalam benaknya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tentu saja tidak mengetahui orang-orang dari aliansi dosian bergegas ke benua Dodi Di sisi lain Lei Bai dan Bu Tianyu yang sedang duduk bersilah tiba-tiba mengerutkan kening Sebuah selip batu giyok pada saat ini segera muncul di tangan mereka dengan cahaya yang berwarna keemasan Melihat cahaya keemasan pada selip giyok ini ekspresi keduanya tiba-tiba menjadi serius Hal itu dikarenakan selip batu giyok yang memancarkan cahaya keemasan menunjukkan bahwa urgensi dari masalah ini benar-benar berada pada tingkat tertinggi Keduanya pada akhirnya berkonsentrasi dan segera membaca pesan dari selip batu giyok tersebut Segera setelah itu sosok Lei Bai pada saat ini tanpa sadar meledakan kekuatan guntur miliknya Keduanya pada akhirnya segera mulai berbicara dengan serempak Keduanya berkata bahwa Bai Xingyu menyebabkan permasalahan di benua Dodi Mereka pada saat ini diperintahkan untuk memberikan dukungan secepat mungkin terhadap benua Dodi Keduanya pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya Lei Bai pada akhirnya mulai berbicara Lei Bai bergumam bahwa nama Bai Xingyu ini benar-benar agak familiar Namun ia tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu Bu Tianyu pada saat ini mengagukan kelapanya dan berkata bahwa ini adalah yang mulia kedua dari alian si dosian Mungkin kekuatannya pada saat ini sekuat dengan seorang dogat bintang tujuh Mengenai kekuatan spesifiknya pada saat ini Wu Tianyu juga masih belum bisa mengetahuinya Bai Xingyu juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka pada saat ini tidak boleh menunda lebih lanjut Mereka harus segera berangkat dan menjalankan misi dari yang mulia ratu Keduanya pun bersiap untuk bergegas tetapi pada saat yang bersamaan Bai klon iblis keabadian dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka matanya Keduanya pada saat ini segera menghampiri Lei Bai dan Wu Tianyu dengan tatapan sedikit serius Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Lei Bai apa yang baru saja dikatakan oleh senior Lei Bai Siapakah yang pada saat sebelumnya disebutkan oleh saudara Lei Bai yang menyebabkan sebuah permasalahan Melihat ekspresi Xiaoyan yang serius pada saat ini Lei Bai pada akhirnya sedikit menjelaskan Lei Bai berkata bahwa itu disebabkan oleh Bai Xingyu yang mulia kedua dari alian si dosian Ia akan menimbulkan permasalahan di alam yang disebut Benua Dodi Jika melihat dari ekspresi Xiaoyan apakah pada saat ini ada permasalahan mengenai semua ini Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi pertanyaannya Mata Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang mengerikan dan Xiaoyan bergumam Ternyata mereka melakukan hal ini Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa alians si dosian akan menganggap serius kematian dari si Bin Chan Bahkan mereka mengirimkan yang mulia surga kedua dari alians si dosian untuk berhadapan dengan Xiaoyan Tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan pada akhirnya mulai bergegas bergerak bersama dengan klon miliknya Xiaoyan bahkan tidak memperhatikan Lei Bai dan Wu Tianyu Dan pada saat ini melesat pergi Xiaoyan langsung tersapu keluar dari ruang dan waktu yang tercipta akibat dari Guntur Meskipun untuk membuka Guntur tersebut memerlukan tiga kristal Tetapi Xiaoyan pada saat ini adalah penguasa dari Guntur itu sendiri Oleh karena itu batasan yang berada di tempat ini secara alami akan menghilang ketika Xiaoyan Xiaoyan melintas Pada akhirnya sosok Xiaoyan segera sampai bersama dengan klon iblis keabadian dan bertemu dengan Lei Ji Ding Yue serta Xia Zheng Hui Xiaoyan pada saat ini menunjukkan kecemasan dan segera setelah Xiaoyan muncul Xiaoyan langsung berteriak mengajak semua orang untuk segera bergegas pergi Xia Zheng Hui dan Ding Yue pada saat ini saling memandang setelah melihat ekspresi dari Xiaoyan Mereka seketika menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang besar yang telah terjadi dan mereka harus bergegas Keduanya tanpa banyak basa basi segera memasuki cincin luar angkasa di jari Xiaoyan Lei Ji juga pada saat ini menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dan Lei Ji pada saat ini tidak banyak berbicara Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya bergegas keluar secepat mungkin Tetapi ketika mereka mencapai danau besar pada saat ini bayangan hitam bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat Lei Ji pun mengerutkan kening dan pada saat ini Lei Ji bersiap untuk berhadapan dengan bayangan hitam tersebut Lei Ji berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bisa pergi terlebih dahulu dan Lei Ji akan menghadapi makhluk ini Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada saat ini bersiap untuk melesat tetapi segera dihentikan oleh Xiaoyan Lei Ji pun seketika sedikit tertegun sementara Xiaoyan pada saat ini tidak banyak basa basi Seketika sesosok tubuh bergegas keluar dari samping mereka dan berhadapan dengan sosok dari bayangan hitam Sosok yang baru saja melesat pada saat ini segera mengepalkan tinjunya dan guntur hitam yang sangat kuat segera dilesatkan Tinju yang diselimuti dengan guntur pada saat ini benar-benar meledak dengan kekuatan yang sangat kuat Lei Ji pada saat ini sedikit terkejut dan Lei Ji awalnya berpikir bahwa sosok ini adalah Xiaoyan Tetapi setelah menyadari bahwa Xiaoyan masih berada di sampingnya Lei Ji pada saat ini hanya bisa bertanya-tanya siapakah sosok tersebut Sementara itu di sisi lain di pusat pertempuran pada saat ini sosok dari klon iblis keabadian segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa orang-orang dari dunia iblis kuno keabadian benar-benar sangat keji Mereka bahkan berani menggunakan klon dari Tuan Silong sebagai boneka Oleh karena itu pada saat ini bagaimana mungkin ia bisa memaafkan perlakuan yang dilakukan oleh mereka Setelah perkataannya terdengar pada saat ini guntur yang sangat kuat benar-benar menghantam bayangan hitam Bersamaan dengan hal tersebut banyak guntur juga pada saat ini segera melonjak dari langit Guntur-guntur ini tersebar di area yang luas dan menghantam banyak bayangan hitam di area yang berbeda Dalam sekejap mata pada akhirnya seluruh bayangan hitam yang tersebar pada saat ini benar-benar dilenyapkan Segera mayat-mayat dari iblis keabadian benar-benar mengeluarkan raungan yang menyakitkan Energi hitam juga pada saat ini benar-benar menghilang Di bawah kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan Kekuatan magis yang mereka miliki benar-benar dapat diusir Bersama dengan hal tersebut pada saat ini ada sesuatu yang muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyan juga sedikit terkejut karena pada saat ini Xiaoyan melihat sebuah kelapa virtual Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya ini adalah kelapa dari Xilong Hanya satu kelapa ini yang tersisa tanpa adanya tubuh fisik sebelum akhirnya dengan cepat menghilang di udara Bersamaan dengan hal tersebut sosoknya juga segera mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Xiaoyan pada saat ini segera menjawab agar senior Xilong jangan khawatir Dunia sensi akan segera membalas dendam terhadap dunia iblis kuno keabadian cepat atau lambat Xiaoyan lanjut menghelak nafas melihat sosok kelapa virtual yang pada saat ini benar-benar menghilang di udara Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera mengajak Lei Ji untuk bergegas Setelah mereka berhasil keluar dari istana guntur Xiaoyan segera meminta Ding Yuwei untuk melepaskan Fearless Ark Xiaoyan memerintahkan Ding Yuwei untuk segera menggenakan kekuatan penuh dan bergegas kembali ke benua Dodi Xiaoyan pada saat ini tidak tahu apakah berita yang Xiaoyan dapatkan ini benar atau salah Tetapi mengenai benua Dodi Xiaoyan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak berani bertaruh Aliansi Doshan bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh benua Dodi dan Xiaoyan pada saat ini harus bergegas Fearless Ark pada akhirnya berubah menjadi gumpalan asap biru dan meninggalkan alam bintang hancur Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak peduli dengan badai kehampaan raksasa yang akan mereka hadapi Xiaoyan pada saat ini hanya ingin kembali ke benua Dodi dengan secepat mungkin Melihat penampilan Xiaoyan saat ini Lei Ji juga pada saat ini mengerutkan kening Ia masih tidak tahu mengapa Xiaoyan begitu tidak sabar dan benar-benar terlihat putus asa Ketika Xiaoyan berada di bahtera akhirnya ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan mulai menjadi tenang Lei Ji pada akhirnya perlahan bertanya kepada Xiaoyan apakah yang membuat Xiaoyan begitu gerasak gerusuk Xiaoyan tanpa basa-basi segera berkata bahwa Aliansi Doshan pada saat ini sedang bergegas menuju ke rumah Xiaoyan Xiaoyan tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyakiti satu orang pun yang berada di benua Dodi Lei Ji pada akhirnya mengetahui alasan mengapa Xiaoyan bersikap begitu terburu-buru Lei Ji pada saat ini hanya bisa menganggungkan kelapanya dan memutuskan untuk tidak lanjut berbicara Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka pada saat ini sudah berada di hadapan badai dari kehampaan Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini harus mencari cara untuk bisa melewati badai Kehampaan ini namun bersama dengan hal tersebut pada akhirnya Bahtera kecil pada saat ini dengan cepat mendekat Bahtera ini dipimpin oleh Chang Yuhua Sepertinya mereka telah menunggu Xiaoyan keluar dari alam bintang hancur Chang Yuhua sepertinya merasakan sesuatu yang berbeda dari Xiaoyan tetapi ia tidak tahu apakah itu Setelah melihat Fearless Art berhasil keluar Chang Yuhua pun mengeluarkan senyum dan bergegas mendekati Fearless Art Pada akhirnya Chang Yuhua pun segera berkata kepada Xiaoyan agar saudara menarik ke dalam Bahtera mereka dan ia akan membawa mereka keluar dari badai Menyadari kemunculan dari Chang Yuhua Xiaoyan pada saat ini seketika menoleh Wajah Xiaoyan pada saat ini terlihat serius dan Xiaoyan tidak berniat untuk bernegosiasi dengan Chang Yuhua Xiaoyan langsung mengeluarkan 1 juta pil Origin Qi dan bergumam bahwa pada saat ini situasinya sangat mendesak Ia berharap saudara bisa membawa mereka keluar secepat mungkin Melihat ekspresi dari Xiaoyan yang sangat serius Chang Yuhua juga pada saat ini menyadari sesuatu Dengan sikapnya yang bijaksana ia pada saat ini tidak terlalu banyak bertanya Pada akhirnya ia segera membawa Xiaoyan dan yang lainnya untuk bergegas melesat melewati badai kehampaan raksasa Di bawah pengawalan Chang Yuhua dan sekelompok Bahtera kecil Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya dengan cepat meninggalkan area badai Xiaoyan pun segera menangkupkan tinjunya dengan kuat ke arah Chang Yuhua dan mengucapkan salam perpisahan Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia pasti akan datang kesini lagi setelah ia selesai menyelesaikan permasalahan yang mendesak ini Chang Yuhua pun menganggukkan kelapanya tetapi pada saat ini Chang Yuhua benar-benar tidak bisa menahan apa yang pada saat ini ingin ia tanyakan Chang Yuhua pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia akan menunggu sampai mereka bertemu lagi Tetapi sejujurnya ada sesuatu yang ingin ia tanyakan kepada saudara sebelum saudara pergi Xiaoyan sedikit mengerutkan kening tetapi Xiaoyan pada saat ini masih menganggukkan kelapanya Melihat persetujuan dari Xiaoyan pada akhirnya Chang Yuhua segera melontarkan pertanyaannya Chang Yuhua bertanya apakah saudara pada saat ini telah mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan yang legendaris Xiaoyan sedikit terkejut tetapi pada saat ini Xiaoyan tersadar bahwa pertanyaan ini tidak penting bagi Xiaoyan Oleh karena itu Xiaoyan juga tidak ingin menyembunyikannya dan Xiaoyan pada saat ini hanya mengangguk Setelah itu Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera kembali terbang menuju ke Fearless Ark Fearless Ark kembali melesat menjadi gumpalan asap meninggalkan sosok dari Chang Yuhua Chang Yuhua pada saat ini hanya bisa melongok dan tanpa sadar bergumam bahwa orang ini benar-benar telah melakukannya Jika begitu permasalahannya betapa kuatkah orang ini karena bisa mengambil benda suci seperti itu Chang Yuhua pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini segera memimpin kelompoknya untuk kembali bergegas menuju ke bintang hancur Sementara itu di bintang hancur pada saat ini dua sosok dengan satu bahterase ketika muncul Dua sosok ini segera bertemu dengan Chang Yuhua dan keduanya segera menggunakan jasa dari Chang Yuhua Chang Yuhua adalah pengembara di dalam badai kehampaan ini dan karena adanya guntur penghancur kehampaan Ia telah bertemu dengan banyak orang kuat yang benar-benar tak tertandingi oleh kekuatannya Ia juga familiar dengan kedua sosok ini tetapi ia benar-benar tidak tahu siapakah kedua sosok ini Kedua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Bai dan Wu Tianyu Chang Yuhua pada saat ini memutuskan untuk memastikan apa yang pada saat sebelumnya ditanyakan olehnya kepada Xiaoyan Chang Yuhua pada akhirnya memberanikan diri segera mengajukan pertanyaan kepada keduanya Chang Yuhua berkata bahwa ia pada saat ini ingin mengetahui sebuah informasi dari mereka berdua Oleh karena itu bolehkah ia pada saat ini ingin menanyakan sesuatu kepada kedua dewa Keduanya pada saat ini mengangguk dan melihat keduanya yang tidak menolak Chang Yuhua pada akhirnya segera mengutarakan apa yang ingin ia tanyakan Chang Yuhua berkata bahwa ia telah mendengar mengenai informasi di mana guntur surgawi penghancur kehampaan telah dimiliki oleh seseorang Chang Yuhua pada saat ini ingin tahu apakah berita itu benar atau salah Ia hanya pemasaran dengan hal ini dan tidak menjadi permasalahan jika kedua dewa tidak ingin menjawab Keduanya terdiam untuk beberapa saat hingga akhirnya ketika mereka keluar dari badai kehampaan Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa berita itu memang benar Pria yang keluar sebelum mereka telah mengambilnya dan sekarang mereka harus merebut guntur surgawi penghancur kehampaan ini Setelah selesai berbicara, keduanya pada akhirnya segera melesat meninggalkan sosok Chang Yuhua Chang Yuhua pada saat ini hanya bisa tertegun setelah menyadari bahwa apa yang pada saat sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan sebuah kebenaran Tetapi pada saat ini Chang Yuhua juga merasakan sedikit kekhawatiran terhadap Xiaoyan Meskipun Chang Yuhua tidak mengetahui kekuatan dari kedua orang sebelumnya Tetapi ia bisa merasakan bahwa kekuatan keduanya lebih kuat daripada Xiaoyan Chang Yuhua pada akhirnya bergumam bahwa ia berharap saudara itu bisa lepas dari cengkraman mereka berdua Sementara itu Lei Bai dan Wu Tian Yu pada saat ini sedang berada di sebuah batera dan mengejar keberadaan Xiaoyan Lei Bai pada saat sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin merebut jantung guntur yang telah didapatkan oleh Xiaoyan Hal tersebut sesungguhnya hanya untuk melindungi Xiaoyan karena dengan kekuatan mereka Jika ada orang lain yang mengejar Xiaoyan tentu saja mereka akan berfikir dua kali Lei Bai dan Wu Tian Yu pada saat ini hanya bisa berfokus mengejar Xiaoyan di sepanjang jalan Tetapi sosok Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlalu cepat Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini menerobos kehampaan untuk menghemat lebih banyak waktu di dalam perjalanan Oleh karena itu pada saat ini keduanya benar-benar tidak akan bisa mengikuti kecepatan dari Xiaoyan Wu Tian Yu juga pada saat ini berkata dengan marah bahwa Xiaoyan benar-benar orang yang tidak berperasaan Jika bukan karena perintah dari Yang Mulia Ratu Ia benar-benar tidak akan peduli dengan benua tersebut Menanggapi hal tersebut Lei Bai perlahan pada akhirnya mulai berbicara kepada Wu Tian Yu Lei Bai menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya Xiaoyan mungkin terlalu cemas dan sepertinya ia benar-benar tidak berpura-pura mengenai perasaannya Tampaknya bagi Xiaoyan benua Dodi ini seharusnya lebih penting daripada nyawanya sendiri Itulah mengapa Xiaoyan terlihat sangat kacau begitu mendapatkan berita dari mereka berdua Sebaiknya pada saat ini Wu Tian Yu jangan terlalu emosional Bagaimanapun ia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Perintah dari Yang Mulia Ratu sudah cukup untuk membuktikan bahwa identitasnya memang benar Yang Mulia Mendengar hal tersebut pada akhirnya Wu Tian Yu segera duduk dan mulai menenangkan perasaannya Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa ia tidak pernah menyangka pria yang dulunya terkuat di dunia bisa menjadi begitu lemah Terlebih lagi reinkarnasi hanyalah sebuah reinkarnasi Ia pada saat ini berpikir bahwa sangat kecil kemungkinannya ia akan bisa kembali ke puncak Lei Bai tersenyum ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Wu Tian Yu Lei Bai lanjut menjelaskan agar mereka memberi Xiaoyan ini waktu untuk berlatih Sejauh yang ia tahu Xiaoyan ini juga baru berusia 10.000 tahun dan telah mencapai tingkat dogat bintang 5 Jika saja ia bisa hidup seusia dengan Wu Tian Yu pada saat ini Wu Tian Yu pasti tidak akan memiliki pemikiran seperti itu sekarang Wu Tian Yu sedikit terkejut ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai Ketika mendengar bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai dogat bintang 5 di bawah usia 10.000 tahun Mata Wu Tian Yu yang awalnya acuh tak acuh pada saat ini menunjukkan sedikit keterkejutan Dapat dikatakan dengan Xiaoyan yang bisa melakukan hal tersebut sebelum usianya menambah 10.000 tahun Itu adalah sesuatu yang menakutkan Terlebih lagi sudah menjadi rahasia umum bahwa diperlukan waktu jutaan tahun sebelum seseorang bisa memasuki dogat bintang 9 Selain itu memikirkan kembali mengenai usia dan peningkatan dari Wu Tian Yu Sosoknya pada saat ini teringat bahwa ia baru saja mencapai tingkat dosian ketika ia mencapai usia 10.000 tahun Oleh karena itu tingkat dosian dan tingkat dogat bintang 5 tentu saja benar-benar memiliki celah yang lebih besar Dapat dikatakan bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Wu Tian Yu Memikirkan hal ini pada akhirnya Wu Tian Yu pada saat ini menjadi semakin tenang Setelah beberapa saat pada akhirnya Wu Tian Yu kembali mulai berbicara Wu Tian Yu mengalihkan topik pembicaraan dan membicarakan mengenai orang-orang dari aliansi dosian Wu Tian Yu berkata bahwa yang mulia kedua dari aliansi dosian ini bernama Baixing Yu Ia merupakan karakter yang sangat kejam dan jika Xiaoyan bergegas kembali sendirian Mungkin begitu ia sampai ia benar-benar akan berada dalam bahaya yang besar Mendengar hal tersebut Lei Bai pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara Lei Bai berkata apakah menurut Wu Tian Yu sangat mudah untuk merebut tubuh dari leluhur iblis keabadian Terlebih lagi sekarang leluhur iblis keabadian ini telah dirubah menjadi klon yang berada di samping Xiaoyan Sosoknya juga telah memperoleh guntur surgawi penghancur kehampaan Menurut Lei Bai ia juga merupakan karakter yang sangat kejam dan ketika keduanya bertemu Lei Bai yakin Xiaoyan benar-benar akan bisa berhadapan dengan sosok yang bernama Baixing Yu ini Terlebih lagi sosok yang bernama Baixing Yu ini hanyalah seorang dogat bintang 7 Jika menimbang kekuatan di antara keduanya meskipun Xiaoyan terlihat lemah tetapi sepertinya Baixing Yu ini mungkin bukanlah lawan dari Xiaoyan Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Lei Bai pada saat ini Wu Tian Yu sedikit mengangguk Tentu saja Wu Tian Yu telah berhadapan dengan leluhur iblis kuno keabadian pada saat sebelumnya Ia bersama dengan Lei Bai yang merupakan dogat bintang 8 benar-benar sangat kesulitan berhadapan dengan leluhur iblis kuno keabadian Setelah dirubah menjadi klon dan mendapatkan kekuatan guntur tentu saja kekuatan fisiknya menjadi semakin kuat Oleh karena itu dapat dikatakan meskipun Xiaoyan tidak bisa berhadapan dengan Baixing Yu Masih ada klon dari leluhur iblis keabadian yang akan bisa bertarung membela Xiaoyan Dengan begitu maka pada saat ini mereka tidak perlu terlalu khawatir mengenai keselamatan dari Xiaoyan Terima kasih telah menonton!